Teteh boleh tidak istri menggugat cerai suaminya karena suaminya nggak bisa memuaskan karena apa tuh suaminya itu cepat keluar aduh Masya Allah tapi ini hidup ya katanya sekali lagi ini yang bertanya katanya boleh gak istrinya meminta cerai kepada suaminya karena suaminya Edi katanya suaminya cepat keluar enggak boleh kakak wahai istri bersabar ya kalau misalkan suaminya itu cepat keluar cuma 2 menit 3 menit saran dari Teteh itu bukan minta cerai tetapi saran dari Teteh ya kita cari solusinya ini solusinya bisa loh Insyaallah maksudnya Insyaallah kakak yang bertanya ini solusinya dengan larang jagat larang godek Insyaallah bukan minta cerai gitu karena begini kakak ya memang sih kalau kita lihat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ada lima hal kecuali dikecualikan dikecualikan ada lima hal yang membolehkan mundur ya dari pertikahan selain dari lima hal apa itu seperti Ibut ya seperti Ibut Ibut itu dengan istilahnya itu kalau istilah Fiki itu Ibut itu yang keluarnya cepat sebelum istrinya gitu ya jadi karena suaminya cepat mungkin istrinya protes gitu aduh ini suamiku gitu ya udah berbulan-bulan bahkan ada hari bertahun-tahun kan yang komen seperti itu maka istrinya tidak merasa orgazm tidak apa ya tidak mendapatkan kepuasan karena suami yang keluar duluan kalau itu sih Masya Allah itu berarti harus ada di kesabaran di seorang istrinya karena itu tidak ada khiar bagi seorang istri untuk menggugat cerai suaminya itu tidak termasuk itu tidak termasuk ya apalagi kalau di dalam mahatabi Imam Asyafi'i kan kewajiban suami menafkahi istrinya itu cuma satu kali kan kewajiban Imam Asyafi'i kalau misalkan ketika satu kali melakukan ibadah dengan istrinya dan istrinya itu bisa puas itu sudah termasuk kewajiban di dalam mahatabi Imam Asyafi'i seperti itu nah itu kakak nggak boleh Kak kecuali kalau permasalahannya itu kalau suaminya itu maaf-maaf ya maaf banget kalau kasusnya nggak bisa bangun nggak bisa bangun ini sama sekali kalau nggak bisa bangun ini sama sekali Nah itu beda lagi hukumnya kalau nggak bisa bangun sama sekali kalau misalkan istrinya tidak bersabar dan takut mendapatkan suatu kemadurotan yang lebih besar sekali lagi kalau istrinya kurang sabar dan merasa takut akan mendapatkan kemadurotan yang lebih besar dengan tanda kutip mungkin paham di sini karena itu adalah normal maka kalau itu boleh sang istri menggugat cerai kepada suaminya gitu kakak ya kalau itu maka harus sabar ini ya tuh nanti kakak beli lanang jagat lanang godeknya Masya Allah tabarokal Alhamdulillah ya sekarang sudah banyak yang harmonis ya Hai 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 Hai